Halo, jumpa lagi di Render29 Gadget & Gaming. Ada beberapa subscriber yang request untuk tes ulang memainkan game Roblox di Xiaomi Redmi Note 10 ya. Jadi ada beberapa game yang di request. Di video ini saya akan tes 3 game yang menurut beberapa komentar, ya ini beberapa game yang memang berat dan cocok untuk digunakan tes performa HP. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan ditonton video ini sampai habis ya. Yang pertama adalah game Mad City. Di sini saya tes di setting grafik yang paling rendah dulu. Di setting grafik paling rendah ini, frame rate tertingginya kurang lebih di kisaran 30-40 fps. Saat kita berjalan dan tidak ada banyak efek visual, itu kadang frame rate-nya turun di kisaran 25-30 fps. Tapi di situasi yang agak ramai dan ada beberapa player lain, itu kadang-kadang memang terjadi frame drop. Kadang-kadang cukup parah juga sampai di bawah 15 fps. Cuma kalau secara umum sih performanya masih terasa lancar dan cukup nyaman untuk dimainkan. Kemudian kita tes di setting grafik tertinggi. Di setting grafik ini untuk frame rate-nya hanya bisa mencapai sekitar 30 fps saja. Dan saat kita roaming itu frame rate-nya berkisar antara 18-24 fps. Kemudian di situasi yang agak ramai, frame rate-nya beberapa kali turun di bawah 15 fps. Dan memang mulai terasa tidak terlalu lancar. Jadi untuk di game ini sih, saya rekomendasikan mainkan di setting grafik yang lebih rendah saja. Agar performanya bisa tetap stabil dan terasa lebih smooth. Kemudian game yang kedua adalah game World Zero. Di sini saya tes performanya di dalam dungeon. Di setting grafik paling rendah, frame rate maksimalnya adalah 60 fps. Saat kita roaming tanpa ada monster, itu frame rate-nya bisa bertahan di kisaran 50 fps. Tapi saat mulai bertemu dengan monster dan agak ramai, itu frame rate-nya kurang lebih berkisaran antara 35-40 fps. Buat saya sih ini masih tergolong lancar. Dan saat battle pun masih nyaman untuk dimainkan. Tidak banyak patah-patah atau frame drop. Kemudian kita coba juga di setting tertinggi. Di setting tertinggi ini saat battle dengan musuh, frame rate-nya bisa turun ke kisaran 20 fps saja ya. Jadi tidak selancar di setting terendah tadi. Selama saya tes tidak pernah terjadi frame drop yang parah gitu. Jadi paling hanya turun ke kisaran 18 fps dan itu masih terasa lancar. Tidak terlalu mengganggu kenyamanan saat bermain. Tapi kalau teman-teman memang ingin performa yang benar-benar smooth, ya dimainkan di setting yang paling rendah saja. Kemudian game yang ketiga adalah lag test 2021. Jadi game ini sepertinya memang dirancang khusus untuk menguji performa dari HP saat memainkan game-game Roblox yang mungkin agak berat ya. Kalau sedang posisi kosong seperti ini, frame rate-nya bisa bertahan di 60 fps. Tapi seiring berjalanan waktu, semakin banyak patch yang muncul di layar, itu frame rate-nya mulai turun. Dan di tes ini teman-teman bisa lihat frame rate-nya mulai drop parah, terutama saat sudah mencapai 1000 patch. Dan teman-teman bisa lihat saat patch-nya sudah tembus di atas 2000, itu frame rate-nya sudah drop parah sampai di bawah 5 fps. Di atas 3000 patch, itu frame rate-nya hanya bisa bertahan di kisaran 1-3 fps, bahkan pernah tercatat 0 fps. Kemudian kita coba tes di arcade mode, kalau di mode arcade ini sepertinya kita bisa lebih mengatur jenis jumlah dan tipe dari patch yang muncul. Di mode ini, saat patch sudah mulai tembus di atas 1000, itu frame rate-nya sudah mulai turun di bawah 10 fps. Dan seperti teman-teman lihat, di atas 1500 patch, itu frame rate-nya sudah sangat parah ya, sudah turun di bawah 5 fps. Saya coba juga untuk turunkan setting grafik dari game Roblox-nya, tapi ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan. Sepertinya memang dari game ini sudah dirancang, kalau setting grafik tidak akan mempengaruhi hasil dari tes-nya. Jadi hasil dari tes-nya tidak terlalu jauh berbeda antara setting grafik rendah maupun tertinggi. Saat jumlah patch sudah tembus 1500, itu frame rate-nya sudah turun di bawah 5 fps. Sekian dulu video kali ini, semoga teman-teman suka. Jangan lupa di klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!